ini kenal potnya bocor teman-teman packingnya habis gitu lho pas gua buka gua takutnya packingnya masuk ke ini lho ke perut kenal pot halo semuanya balik lagi di channel kodanil motor atau ini temannya oke selamat siang teman-teman dimanapun kalian berada semoga kalian sehat selalu iyalah opening gua udah beda sekarang ya oke oke kali ini masih bersama Milea sekarang gua lagi mau riding sebenernya ya bocoran sedikit gua ini mau nge-review si Milea teman-teman tapi gak merugi gua gua nge-vlog dulu selama perjalanan jadi video reviewnya akan di-upload setelah video vlognya teman-teman oke disini gua udah pegang sebuah suntikan ya karena ya kalian tau lah ini tuh untuk apa gitu ini untuk oli samping teman-teman udah bersih banget lagi ini area gua gak mau disini gua baru beli lagi suntikan ini ukuran 12 mili duh kok keras ya karena yang 20 mili gua tuh menghilang entah kemana gitu ya hahaha hahaha jadi gua baca komentar kalian juga ya ini gimana cara bukanya sih kalo 1 liter itu perbandingannya berapa ya 20 mili ya oke deh gua langsung coba aja ya ya hilang gak nyedot ini mah nyedot gak sih gak kesedot hahaha gak kesedot ya lo pake ujungnya malah segingin aja untung oli samping gua lagi banyak oke 1 liter 20 mili ini gua aduh gerimis lagi ini gua isi 20 ribu berarti kira-kira gua taruh 60 mili lah ya 60 mili berarti 6 suntikan 2 3 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 sekitar 6 sekitar 60 mili lah untuk 3 liter bensin ini gua pasang lagi deh dibuang juga bahaya ini hahaha gua udah kayak tim medis ya bobo ginian gapapa gua kantongin lagi ya gua harus ini muat gak ya terkecah lagi eee muat gak nih kalo muat 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 oke hehehe 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 di sini ada bekal gua cilok sih hehehe hehehe aduh gua hujan-hujan dulu dong gua ini mau ke tempat yang ini loh yang yang sekiranya bagus untuk sinematik gitu ya supaya videonya tuh jadi bagus jadi untuk temen-temen mohon bersabar untuk video reviewnya pasti gua bikin dan di upload setelah video vlognya abis ya entah gua ini akan jadi berapa part video vlognya ada keseruan apa di jalan gua juga gak tau kita lihat nanti ya oke let's go kita gaskin oh aduk dulu aduk dulu aduk dulu kemaren video gua yang eee sama face flamatic itu lumayan rame ya hehehe gua juga sempet dapet hujatan tapi gak apa-apa lah is oke tanggapi dengan santai aja ke temen-temen gak usah emosi juga ya kalau ada yang menghujat gua atau gimana di bawah santai aja jangan tersulut emosi nah depan ada FU tuh lumayan lagi kebut-kebutan dikit ayo kita gandengin yuuu hehehe parah bener ya malah pelan dia wuuu jangan hujan please jangan hujan ceb Sherlock ee nnew tiga masih wuu %H waduh 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 Wikipedia bahaya nyujana ny ee oke aman-aman-aman 110 doang aman biasanya 120 ya teman-teman jadi jangan bersenang hati dulu jadi kalau dibiasanya ribet loh kalau kena hujan tuh susah berteduhnya gitu udah gitu gue memakai GoPro lagi kan GoPro ini ganti air teman-teman Aduh ini kenapa lagi sen gue tuh kan bener kan sampahnya udah hilang ya gimana ya nggak ditengaja gitulah gue lewat mana ya ah gue mau muter lewat ini aja deh lewat golf bsd dari awan-awannya dari di sana tuh masih cerah ya yang gelap di belakang nih eh tapi sana hijau sudah lebih dekat lewat lurus sih ketujuan gue ya tapi karena kita kita lagi bikin vlog kita cari keseruan dulu saya belok kiri aja wah scooping upgrade kalau ada teman-teman Vespa Matic ya yang yang nonton video gue tolonglah jangan baper kita mah cuma cuma seru-seruan aja nggak usah dimasukin ke hati ya aw oke kita kebut yuk kita tes ini dua tak men aduh bang bang semoga rezekinya dilancarkan amin ini kayaknya bang gua kempes banget dayang belakang nih dan kempes ditambah arm goyang itu wuuuh sangat-sangat mengerikan tapi bang kempes untungnya kalau kena speedbomb itu lebih meredam gitu ya wah si bapak mau kemana itu ih apaan tuh man gue lilin deh saya ya di sini nggak ada yang seru nih coba pake tak tes bukit tiga nggak pake nunduk ya wow ada yang nyebrang ada yang nyebrang susah susah ini udah drop nih susah naikin aja lagi lama wow goyang-goyang wow kita udah sampe cubic udah mampu bunyi terus sih untuk informasi aja ya kemarin tuh sepulang Sanmori si Melia ini kenalpotnya bocor temen-temen packingnya abis gitu loh pas gua buka gua takutnya packingnya masuk ke ini loh ke perut kenalpot susah gua ngebersihinnya nanti udah gitu head 2 rembes temen-temen ya jadi si overbossnya itu kan dibaut nah ternyata sedikit kendor gitu loh jadi kayak kompresi tuh sedikit bocor dari situ parah sih emang ini Melia udah hancur-hancuran block sama headnya udah hancur-hancuran udah tapi ini udah gua kencingin lagi tadi semoga gak ada yang rembes ya dan kenalpotnya juga awet aman gitu packingnya juga semoga kayak yang bunyi terus gitu loh di dalam sini nih kayak yang karena ini abis gue cuci jadi kayak bunyi-bunyi gitu loh maklum lah ini gua kawe soalnya caklar kiri gua kawe tuh bunyi terus nah berhenti juga out suatu yang gitu-gitu tuh biasa aja ini ya apa namanya matalang apa sih sebutannya matalang tuh kayak depth collector gitu loh lagi nyari plat nomor tuh dia kayaknya kayaknya lagi ada mau diincir sama matalang tuh waduh meri banget ya kalau punya motor kredit gitu ya ada tumbakan aduh diberhentiin tengah jalan gitu kan repot ya oop oop bumbung-bumbung ini sekarang gue bahan bakar pakai pertama teman-teman gue mau coba aja gitu ya dengan oktan yang lebih rendah kan biasanya vpower atau turbo ya itu gue nggak karena ngincer ke ininya sih ke wangi asapnya gitu loh wangi asapnya tuh keren gitu kayak pakai di samping mahal tapi kali ini gue mau coba pakai pertama biasa aja semoga ini ya mesinnya tuh cocok lagi tuh nggak ada lagi ngejem-ngejem ya segala cara bakal gue lakuin dah sampai ketemu enaknya ini si Melea pakai blok yang hancur-hancuran aja dulu karena buat eksperimen oke ternyata Melea dikasih izin untuk bersih ya hujannya nggak jadi dan jalanan jalanan juga kering ya nggak ada yang hujan duluan areanya gitu jadi masih masih dikasih bersih dan ya kita tunggu reviewnya nanti ya gue mau bikin sedikit berbeda sih nanti cara nge-review motornya jadi ditungguin aja teman-teman mohon bersabar oke jadi videonya untuk vlog kita sampai sini dulu nantikan video review si Melea full review semua semua yang yang gue ganti di Semelea maupun itu barang KW nya maupun apa-apa-apa nya itu akan gue review teman-teman ya jadi tungguin aja terima kasih untuk nonton video ini dan support channel ini 곇ar lagi terima kasih semuanya God bless you bye bye yea